Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya Restif Pramita Peserta CGP Angkatan 6 Akan menyampaikan koneksi antarmateri Kesimpulan dan refleksi modul 1-1 Siapa sih yang tidak kenal dengan tokoh yang satu ini? Diajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan nasional Yang hari lahirnya kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara sungguh sangat luar biasa Ada beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum membelajari modul 1-1 Di antaranya yang pertama guru hanyalah sekedar transfer ilmu Sehingga pembelajaran yang saya lakukan pun lebih berpusat pada guru Selain itu saya meyakini bahwa jika dengan hukuman maka siswa akan menjadi tertib Dan pembelajaran yang saya lakukan pada saat itu yaitu fokus pada hasil belajar nilai kognitif siswa Yang hanya semata untuk mencapai target kurikulum sesuai dengan TKM yang telah disepakati Sehingga pembelajaran sangat monoton dan tidak menyenangkan bagi anak-anak Dan setelah saya membelajari modul 1-1 tentang filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara Pemikiran saya tentang pendidikan pun menjadi berubah Bahwa pendidikan tidak hanya sekedar transfer ilmu Namun pendidikan adalah proses menonton Memfasilitasi melayani anak didik dengan sabar dan ikhlas Karena setiap anak berbeda-beda dan membuat pembelajaran yang menyenangkan Dan berpihak pada siswa atau menghamba pada anak Dalam menonton dan membimbing anak-anak Saya pun menggunakan trilogi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara Yaitu yang pertama Ingar Sosun Tulodo Di depan memberikan teladan kepada anak-anak Ingmat Yomangon Karso Di tengah membangun keinginan, motivasi serta semangat anak-anak Serta tuturi Handayani Di belakang untuk memberi dorongan kepada mereka Setelah mempelajari modul 1-1 Yang dapat segera saya terapkan lebih baik Agar suasana kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah Yang pertama Segera mengaplikasikan atau menerapkan semua pemikiran Atau filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara di dalam kelas saya Yang pertama yaitu membuat model pembelajaran yang berbeda-beda Sesuai dengan materi yang ada Dan yang diharapkan dapat membuat anak bersemangat belajar Selain itu Pembelajaran juga akan berpusat pada siswa Dimana siswa yang akan diberikan kebebasan Untuk menyampaikan pendapat dan ide Menerapkan games dalam pembelajaran Agar pembelajaran lebih menyenangkan Seperti games ular tangga ini Serta memberikan icebreaking Untuk mengembalikan fokus anak dan semangat anak Jika mereka ada yang kurang fokus Dalam pembelajaran Kelas 6 paling hebat Kelas 6 paling matah Kelas 6 paling hebat Kelas 6 paling matah Kelas 6 is very good Tak lupa juga saya akan memberikan refleksi di akhir pembelajaran Yang menanyakan perasaan Hal yang didapat atau diperoleh Serta rencana ke depan yang akan dilakukan di setiap akhir pembelajaran Hal ini dilakukan untuk dapat membuat pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada siswa Demikian kesimpulan dan refleksi saya Tentang filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh